Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di channel youtube pendidikan Channelnya Channel dimana dibahas tentang Dua pendidikan, tentang berita pendidikan Tentang pembelajaran Dan lain-lain Oke teman-teman, kita akan membahas tentang Satu hal yang cukup penting dalam dunia pendidikan Yaitu adalah akreditasi sekolah Oke teman-teman, jangan lupa Berdikungannya untuk channel ini Dengan cara like, subscribe, dan share video ini Jika video ini bermanfaat buat teman-teman semua Oke teman-teman, jadi kita kali ini akan membahas Tentang akreditasi sekolah teman-teman Jadi fokus kita itu untuk yang part 1 Untuk bagian 1 ini adalah tentang Tentang pengertian dan landasan hukum akreditasi Jadi apa sih tujuan akreditasi Untuk apa sekolah di akreditasi Kemudian landasan hukumnya apa Untuk kenapa sekolah harus di akreditasi Oke kita langsung saja ke Pengertian akreditasi teman-teman Pengertian akreditasi ini menurut Undang-undang nomor 20 tahun 2003 Tentang sistem pendidikan nasional pasal 1 Ayat 22 dijelaskan bahwa Akreditasi merupakan kegiatan penilaian Kelayakan program dan atau satuan pendidikan Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan Kenapa karitasi sekolah atau manderasa Adalah proses penilaian secara komprehensif Terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan Yang hasilnya dibujukkan dalam bentuk pengakuan Dan peringkat kelayakan dalam bentuk Yang diterbitkan oleh sebuah lembaga Yang mandiri dan profesional Peringkat itu teman-teman Bisa karitasi A, B, C Seperti itu Nah untuk yang menilai itu adalah Yang berhak menilai itu dari Badan Akreditasi Nasional Satuan Pendidikan Menengah Atau BAN SM teman-teman Kalau di kampus itu namanya BAN PT teman-teman ya Itu namanya BAN PT Jadi akreditasi itu sangat-sangat penting Untuk menilai kelayakan satuan pendidikan Yang teman-teman kelola Jadi Tanpa itu Kita tidak mendapatkan Suatu peringkat Dari Kelayakan tersebut teman-teman Jadi teman-teman wajib untuk Wajib mengikuti akreditasi tersebut teman-teman Ini juga berdasarkan keputusan Terima Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1005 Garing P Garing 2020 Tentang kriteria dan perangkat akreditasi pendidikan dasar Dan menengah Artinya telah ditentukan Bagaimana menyiapkannya Bagaimana prosesnya Dan bagaimana Hasil evaluasi dan lain-lainnya Begitu teman-teman Jadi sudah dipaparkan Dengan jelas Dalam kemen deput Pertubayaan Republik Indonesia Nomor 1005 Garing P Garing 2020 Jadi teman-teman Kelayakan program Atau satuan pendidikan mengacu pada SNP Standar nasional pendidikan Standar nasional pendidikan Itu adalah kriteria yang menemang tentang sistem pendidikan Di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia Jadi seluruh pendidikan Atau lembaga-lembaga formal Yang berbasis dalam dunia pendidikan Itu harus mengacu ke standar nasional pendidikan Ada 8 standar nasional pendidikan Yang memang harus ditemui oleh satuan pendidikan Yang berada di bawah Negara kesatuan Republik Indonesia Itu berdasarkan perhatian pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang standar nasional pendidikan Pasal 2 ayat 1 Jadi ada standar isi Standar proses Standar kompetensi lulusan Standar pendidik dan tenaga kependidikan Standar sarana dan prasarana Standar pengelolaan Standar pembiayaan Dan standar penilaian pendidikan Namun dalam akreditasi 2020 ke atas Itu sudah dikerucutan bahasanya teman-teman Kedalam 4 komponen akreditasi teman-teman Tapi tetap mengacu ke standar nasional pendidikan Yang 8 standar ini teman-teman Apa saja sih sebenarnya 4 komponen yang harus disiapkan Itu yang pertama adalah Mutu lulusan Proses pembelajaran Mutu guru dan manajemen sekolah Atau maderasa Jadi ada 4 butir kinerja inti Atau 4 komponen Yang memang harus dilengkapi Dan dipersiapkan Dari masing-masing Butir komponen kinerja inti ini Itu total ada 93 Berkas yang harus dilengkapi Diperhatikan teman-teman Bahwa untuk akreditasi tahun 2020 Sampai sekarang Itu akan berfokus ke dalam penilaian kinerja teman-teman Jadi berkas yang teman-teman upload Di sistem itu harus berdasarkan kinerja-kinerja teman-teman Jadi mutu lulusan Proses pembelajaran Mutu guru Manajemen sekolah Itu harus berbasis kinerja Jadi penilaian kinerja Itu dibukukan dalam bentuk berkas teman-teman Atau dibuktikan dalam bentuk berkas-berkas yang teman-teman siapkan Kemudian apa sih tujuan akreditasi teman-teman Kita sudah tahu akreditasi untuk apa Pengertiannya apa Dan sekarang kita harus tahu tujuan dari akreditasi tersebut teman-teman Jadi tujuannya itu adalah Memberikan informasi tentang kelayakan sekolah teman-teman Dan program yang dilaksanakan berdasarkan SMP Jadi pemerintah Pemerintah terkait Terkait dengan pendidikan Yaitu Kemendik Putri Stek Yang diwakil oleh BAN SM Atau Badan Akreditasi Nasional Itu menilai Apakah sekolah itu layak untuk diberikan peringkat Peringkat apa yang layak untuk sekolah tersebut Kemudian Apakah program yang dilaksanakan di sekolah tersebut Telah sesuai dengan stand nasional pendidikan Yang diinginkan oleh pemerintah Yang kedua Itu memberikan pengakuan dan peringkat kelayakan Yang ketiga Memetakkan mutu pendidikan berdasarkan SMP Jadi Mutu pendidikan itu akan dinilai Baik atau tidak Berdasarkan peringkat dari standar nasional pendidikan Akreditasi A B C Tertinggi A B C Jadi Jika ingin satuan pendidikan kita dinilai layak Maka Persiapkanlah dengan baik Minimal itu 2 atau 3 tahun Sebelum dilaksanakannya Visitasi Akreditasi Yang keempat Memberikan pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan Sebagai bentuk akuntabilitas publik Artinya gini teman-teman Jadi Segala program yang ada di sekolah Itu bisa dipertanggung jawabkan Secara transparan Secara transparan Dan tidak ditutup-tutupi Teman-teman Jadi Setiap program yang ada di sekolah Itu Pemangku kepentingan atau stakeholder Yang bekerja sama dengan kita Mereka itu Dapat membantu secara maksimal Untuk perkembangan satuan pendidikan Yang teman-teman punya Jadi Harus transparan Tentang apa kekurangan Dan apa kelebihan Dari satuan pendidikan Yang teman-teman Kelola itu Itu tujuan akreditasi Kemudian kita berlanjut Kemanfaat hasil akreditasi Setelah kita tahu pengertiannya Dan tujuannya Apa sih setelah sekolah Teman-teman diakreditasi Apa sih manfaatnya Dan hasil akreditasinya Untuk sementara ini Kita akan Membahas sedikit Apa sih hasil Akreditasi sekolah Dan madrasah Ya Yang pertama adalah Acuan dalam upaya Peningkatan mutu Dan rencana pengembangan Sekolah atau madrasah Acuan itu adalah Dasar teman-teman Jadi Akreditasi yang teman-teman Dapatkan setelah Visitasi Itu akan Menjadi Upaya peningkatan mutu Dan rencana pengembangan Sekolah kedepannya Bisa jadi Teman-teman Ada program pemerintah Yang mungkin Yang mungkin ya teman-teman Ini hanya prediksi saya Yang mungkin bahwa Akan ada Bantuan-bantuan selanjutnya Jika sekolah itu Memiliki progres Yang besar Terkait Peringkat akreditasi Teman-teman Gitu Jadi Apapun hasil akreditasinya Silahkan tingkatkan Teman-teman Dan sedikit info Teman-teman Bahwa Akreditasi tidak harus Selama 5 tahun Baru dipertanjang akreditasi Teman-teman Misal Di bulan ini Misal di bulan ini Teman-teman melakukan akreditasi Dan dapat nilai C Misalnya teman-teman Kemudian Teman-teman Di satun pendidikannya Mengadakan rapat Intern sekolah Untuk Memberikan progres Secara maksimal lagi Untuk peningkatan akreditasi Misal persiapan 2 tahun Silahkan ajukan lagi akreditasi Untuk 2 tahun Gitu Jadi dia harus menunggu 5 tahun Untuk teman-teman Meningkatkan peringkat akreditasinya Teman-teman Jadi Setelah siap 2 tahun Dirasa siap untuk naik Dari C ke B Silahkan Bahkan kalau Siap dari C ke A Silahkan teman-teman Jadi tidak harus menunggu 5 tahun Kemudian yang kedua Mempan balik dalam usaha Pemberdayaan dan pengembangan Kinerja warga sekolah Atau madrasah Dalam langkah Penerapan visi Misi Tujuan Sasaran Strategi Dan program sekolah Yang ketiga adalah Motivasi agar sekolah itu Terus meningkatkan Motu pendidikan secara bertahap Terencana dan kompetitif Baik di tingkat kebupaten Kota Provinsi Dan nasional Regional dan internasional Artinya Pemerintah berharap Melalui ban ESM Bahwa peningkat akreditasi Yang sesuai dengan Standar nasional pendidikan tersebut Akan memberikan Motivasi lebih kepada sekolah Untuk meningkatkan Motu pendidikan Dari satuan pendidikan Masing-masing Hingga Dapat bersaing Sesuai dengan Perkembangan zaman Yang mungkin Sekarang Sedang menuju Pada Dunia 5.0 Ya Dunia 5.0 Dimana Semua serba cepat Teman-teman Dan persaingan akan Semakin kompetitif Teman-teman Dan Siapkan satuan pendidikan Teman-teman Dengan lebih baik Keempat teman-teman Bahan informasi Bagi sekolah Atau madrasa Untuk mendapatkan dukungan Dari pemerintah Masyarakat Maupun sektor swasta Ya Baik dari Profesionalisme Moral Tenaga Dana Nah Ini sudah terlihat Teman-teman Bahwa peringkat akreditasi Sangat berpengaruh Terhadap tingkat Kepercayaan publik Apabila ingin Memberikan donasi Apabila ingin Memberikan bantuan Apabila ingin Memberikan support Pendidikan teman-teman Gitu Jadi Semakin tingkat akreditasi Maka tingkat Kepercayaan Atau tingkat Erektabilitas Dari Satuan pendidikan Tersebut Akan mampu Menarik dukungan Pemerintah Masyarakat Maupun sektor swasta Karena tingkat Percayaannya Akan lebih besar Oke next Yang kelima Acuan dari lembaga terkait Dalam mempertimbangkan Kewanangan sekolah Atau madrasah Sebagai penyelenggara Ujian nasional Oke Lanjut ya Teman-teman Setelah kita tahu Pengertian Sampai tujuan Sampai manfaat Kemudian kita akan Apa sih Fungsi akreditasi Kita akan coba lihat Fungsi akreditasi Akreditasi sekolah Atau madrasah Yang komprehensif Dapat memetakkan Secara utuh Profil sekolah Atau madrasah Memiliki fungsi Sebagai berikut Oke Jadi teman-teman Jadi Dalam persiapan Akreditasi tersebut Bukan hanya Dipersiapkan Secara Singkat Teman-teman Tapi dipersiapkan Secara matang Minimal Dua tahun Sebelum Akreditasi itu Dilaksanakan Bisa Memetakkan Secara utuh Teman-teman Profil dari Sekolah Atau madrasah Kalau buatnya Secara medadak Maka tidak akan Bisa namanya Dipetakkan Profil secara Utuh Maka tidak dapat Dipetakkan Profil sekolah Teman-teman itu Secara utuh Karena Pemerintah Ingin Pemetaan Mutu Yang memang Real Adanya Dua Sampai Tiga tahun Sebelum Akreditasi Fungsinya yang pertama Adalah untuk Pengetahuan Pengetahuan Artinya adalah Bagaimana mengelola Satuan Pendidikan Dengan baik Apa saja Tertip administrasinya Apa saja Sistemnya Dan apa saja Yang harus dipersiapkan Dalam satuan pendidikan Sehingga satuan pendidikan Itu sesuai dengan Standar nasional pendidikan Yang ada Melalui akreditasi Teman-teman akan Paham Bagaimana Menyesuaikan Satuan pendidikan Dengan teman-teman Atau program Yang ada di Satuan pendidikan Teman-teman Sesuai dengan Standar nasional pendidikan Yang kedua Adalah Akuntabilitas Teman-teman Akuntabilitas itu Adalah Kewajiban teman-teman Untuk mempertanggungjawabkan Keberhasilan Atau kegagalan Pelaksanaan Misi Misi Atau program Yang ada di Satuan pendidikan Teman-teman Jadi teman-teman Bukan hanya Membuat program Dan menjalankan program Tapi mampu Mempertanggungjawabkan Hasilnya Progresnya Berhasil Atau tidak Bagaimana Solusinya Bagaimana evaluasinya Teman-teman Jadi fungsi akreditasi Adalah Yang kedua Adalah Akuntabilitas Yang kedua Adalah Akuntabilitas Yang ketiga Adalah Pembinaan Dan pengembangan Teman-teman Seperti yang Kita bahas Di tujuan akreditasi Tadi Bahwa Tujuannya Adalah Untuk memetakkan Mutu Pendidikan Teman-teman Jadi Dari Dari Hasil akreditasi Tersebut Dan proses akreditasi Teman-teman Akan paham Bagaimana Mengembangkan Satuan pendidikan Tersebut Sehingga Dinas pendidikan Terkait Dapat melakukan Pembinaan Dan pengembangan Yang pada saat ini Mungkin Lebih dilakukan Oleh pengawas Sekolah Atau pengawas pendidikan Yang terjun langsung Ke sekolah Teman-teman Begitu teman-teman Jadi ada Tiga fungsi akreditasi Oke Semoga cukup jelas Yang selanjutnya Terus tahu Landasan hukum Akreditasi Karena tanpa Landasan hukum Akreditasi Tidak akan Pernah bisa Dilaksanakan Teman-teman Apa sih Landasan hukum Landasan hukum Akreditasi Adalah Di undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasti itu ya Tentang sistem pendidikan Nasional Pasal 60 Tentang akreditasi Bahwa Akreditasi dilakukan Untuk menentukan Kelayakan program Satuan pendidikan Pada jalur Pendidikan formal Dan non formal Pada setiap Jinjang Dan jenis pendidikan Yang kedua Akreditasi terhadap Program dan Satuan pendidikan Dilakukan oleh Pemerintah Atau lembaga mandiri Yang berwenang Sebagai bentuk Akuntabilitas publik Teman-teman Nah Nomor 2 ini Pemerintah Lebih memberikan Wajib kepada Badan Akreditasi Nasional Atau BAN SM Teman-teman Untuk melakukan Penilaian Terhadap Satuan pendidikan Sebagai bentuk Akuntabilitas Publik Teman-teman Jadi teman-teman Dari Akreditasi Ini Bukan hanya Peringkat yang Teman-teman Dapat Tapi teman-teman Mampu Mempertanggungjawabkan Apa yang Dihasilkan Dari satuan pendidikan Teman-teman Berhasilkah Atau gagalkah Kalau gagal Tidak usah hatir Teman-teman A Akan di evaluasi Ke depannya Teman-teman Sehingga Satuan pendidikan Yang teman-teman Kelola Mampu berkembang Menjadi lebih baik Dan itulah Tujuan dari Dinas pendidikan Terkait Melakukan pembinaan Dan Pengembangan Serta pengawasan Teman-teman Yang ketiga adalah Akreditasi Dilakukan atas Dasar kriteria Dan bersifat terbuka Teman-teman Jadi apapun Kekurangannya Apapun kelebihannya Silahkan ditunjukkan Di dalam proses Akreditasi Teman-teman Dan nilai Akreditasi Akan di Upload Atau di share Secara terbuka Juga teman-teman Jadi semua orang Bisa tahu Apa akreditasi Satuan pendidikan Yang kita kewala Teman-teman Yang keempat adalah Ketentuan mengenai Akreditasi Nah Di ayat 1 Ayat 2 Ayat 3 Yang diatur lebih lanjut Dalam peraturan Pemerintah Itu bisa didownload Di ISP ISP tahun 2020 Teman-teman Semoga bisa bermanfaat Untuk di Akreditasi Bagian 1 ini Tentang pengertian Dan lantasan hukum Akreditasi Teman-teman Untuk part selanjutnya Kita akan membahas Tentang 4 komponen Akreditasi Terbaru 2020 Teman-teman Oke Semoga teman-teman Selalu diberikan Kesehatan Dan semangat Dalam memajukan Pendidikan Indonesia Dan jangan lupa Like, subscribe Dan share video ini Jika video ini Bermanfaat Bagi teman-teman Semua Saya Wasallamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh